Halo teman-teman Supervisor, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install load balancer pada Neo Virtual Compute di beberapa zone. Neo Virtual Compute ini adalah salah satu produk compute atau mesin virtual dari bisnet Geo. Neo Virtual Compute ini dibangun di atas teknologi platform cloud OpenStack. Kelebihannya dari Neo Virtual Compute atau kita singkat sebagai NVC ini menggunakan SSD, performa tinggi, ada fitur jaringan, keamanan, dan bandwidth tanpa batas. Pembuatan mesin virtualnya bisa kita lakukan create sendiri kapan saja. Kemudian ada pilihan beberapa data center. Tadi saya menyebutkan ada zone atau zona, itu kita nanti bisa milih data centernya ada di mana. Kemudian tanpa biaya tersembunyi. Ini paket dari Neo Virtual Compute, mulai dari virtual CPU 1 core dengan RAM 2GB dan storage 60GB. Kalau sudah mendaftar untuk halaman dashboardnya disebut sebagai portal di portal.bisnetgeo.com Nah ini adalah halaman portalnya pada halaman dashboard ini akan ditampilkan virtual compute yang ada, license, kalau kita sudah ada beli license, layanan compute Neo Metal, object storage, dan billing, serta support ticket. Nah ini adalah layanan-layanan yang disediakan. Yang compute tadi ada Neo Virtual Compute, ada Neo Metal, kemudian untuk storage ada object storage, untuk hosting juga ada, mulai dari dedicated hosting, ada juga khusus WordPress, lalu menyediakan juga untuk domain. Dan tersedia juga layanan DNS server untuk AI dan ML, machine learning. Yang lain untuk yang membutuhkan lisensi Plex ini control panel hosting, ada Plex, Cpanel, yang butuh SSL juga tersedia di sini. Untuk billingnya, kita cek. Nah ini bisa pakai kartu kredit. Bisa juga dengan melakukan deposit. Misalnya kita isi 100 ribu. Nah ini metodenya bisa pakai kredit, debit card, transfer bank juga bisa, bahkan juga bisa memakai GoPay atau QRIS. Nah sekarang, bagaimana dengan membuat virtual compute-nya, NVC-nya. Ini agak berbeda dibanding VPS lain, tadi karena di Neo Virtual Compute ini banyak fiturnya. Untuk membuatnya, kita masuk di menu Neo Virtual Compute, Create New. Nah ini di sini kita beri nama compute-nya, nama compute name-nya. misalnya Load Balancer-nya nanti pakai Nginx. Lalu Radiant-nya, nah di sini lah yang salah satu yang membedakan NVC dengan VPS lain. Ada pemilihan lokasi data center-nya. Misalnya kita pilih Jakarta. Nah ini zonenya juga ada lagi, ada tiga. Misalnya pilih Jakarta 1A. Setelah itu kita memilih sistem operasinya. Kalau ini operating system yang kita pilih, kalau snapshot ini hasil bisa kita anggap sebagai backup atau image dari VPS atau virtual compute yang sudah dibuat sebelumnya. Kita pilih di sini, operating system-nya. Kita pakenya Ubuntu 20.04. Jadi ini banyak pilihan. Semuanya Linux-based. Oke, lalu paketnya atau spesifikasinya. Ini ada SS2.1. 2.1 itu artinya RAM-nya 2GB dengan 1 core virtual CPU. Nah ini ada banyak pilihan maksimal bisa sampai 16 core virtual CPU dan 64 GB RAM. Kita pilih yang paling atas saja. Kemudian building cycle-nya. Nah ini ada pilihan. Mau kena per jam? Per bulan kah? Oke. Kalau per tahun, kena biaya sekian. Nah, kita coba di per bulan misalnya. Karena beberapa yang sering menanyakan juga mencari VPS yang bisa bayar per bulan. Kemudian key pair. Apa ini key pair? Key pair ini adalah key untuk autentikasi SSH. Jadi kalau VPS umumnya, default-nya untuk ngeremote server SSH, login-nya itu memakai password. Nah ini secara default sudah dijaga kemanannya harus, login-nya harus memakai key. Key-nya ini bisa kita import misalnya sudah membuat key tersendiri di komputer, itu bisa kita import. Namun kita bisa juga langsung create di sini. Kita create. Misalnya diberi nama, kita akses dari laptop sendiri. Oke, lalu kita create. Nah ini secara otomatis akan download key-nya. Kita pilih key yang mau digunakan. Lalu ada networking. Nah, networking ini kita bikin private network-nya. Ini sudah ada, kalau belum tersedia kita bisa buat add. Misalnya kita beri nama network web. web. Lalu kita create. Setelah itu kita pilih. Selanjutnya, subnet-nya. Kita klik add. subnet. Kemudian network address yang akan digunakan untuk di subnet ini. ini. Lalu kita create. Oke, kita pilih subnet-nya. Lalu router. Router. Kita akan membuat router. Router. Router name-nya. Kita kasih nama router. Web. Ini external network-nya. akan ke public. Lalu option-nya. Ini untuk biayanya. Apakah per bulan atau per jam. Oke, disini ada keterangan. Dan filter router yang pertama kali dibuat di setiap region itu bebas biaya. Lalu kita create. Kita pilih router name-nya. Sekarang security group. Security group ini ada tersedia default. Tapi kita bisa buat. Fungsinya ini yang akan memfilter paket. Traffic apa saja. Port apa saja yang diizinkan masuk ke server. Misalnya kita beri nama tadi web. Lalu create. Oke. Kemudian disini kita akan memberikan public IP untuk virtual compute ini. Kita klik add. Oke, ini biaya bulanan untuk public IP-nya. First public IP on each region is free. Sama tadi untuk IP public pertama di setiap region itu tanpa biaya. Create. Kita pilih. Oke. Lalu ini total biaya yang harus dibayar. Kita next. Oke, kalau ada kode promo kita input disini. Lalu order. Oke. Order sukses. Kita cek. Di. Server. Oke. Setelah. Kita order tadi. Ini kita lihat status-nya. nah ini sedang dalam proses build atau pembuatan virtual compute nya yang lain status nya ada kalau ini sedang dimatikan shutdown ini di suspend ini kapan di create dan kapan tagihan selanjutnya kemudian ini region nya berada di mana nanti setelah berhasil di create nanti disini ditampilkan public IP nya selanjutnya dibuat lagi 3 virtual compute yang lain karena kita mau install load balancer jadi tadi ini load balancer yang pertama kita install kemudian kita akan buat lagi 3 yang lain nanti ini kita pakai zone Jakarta 1 1 A 1 B dan 1 C jadi lokasinya berbeda berbeda zona berbeda zone baik disini sudah dibuat 4 virtual compute backend 1 backend 2 backend 3 dan engine XLB kalau kita klik namanya akan masuk ke overview virtual compute nya nama spesifikasi nya lokasinya dimana blank information access nya nah untuk access nya ini berhubungan dengan SSH untuk nge-remote virtual compute nya tadi sudah dibuat key nya key jadi login nya pakai key tanpa password selain itu untuk username nya default username nya adalah memakai ubuntu tidak memakai user root seperti VPS lain jadi secara default ini sudah mengamankan mengamankan akses untuk SSH nya tidak pakai user root dan harus pakai key kemudian ini network nya kalau ingin diubah di configuration ini kita bisa mengubah setting networking nambah volume ini seperti disk eksternal snapshot dan security group nah untuk security group kita perlu lakukan konfigurasi tadi hanya dibuat saja security group yang belum lakukan konfigurasi untuk konfigurasi nya bisa langsung kita klik disini namanya untuk security group yang lain kita bisa akses disini menu paling atas tab paling atas security group akan ditampilkan semua security group yang ada oke kita klik security group web nah di security group ada yang disebut sebagai inbound rules dan outbound rules inbound rules ini adalah traffic apa saja yang diizinkan port apa saja yang diizinkan masuk ke server kemudian outbound rules dari server keluar secara default semua traffic dari dalam server keluar itu semuanya diizinkan tapi kalau inbound secara default itu belum ada yang diizinkan jadi harus kita set misalnya kita set yang umum http https icmp supaya bisa kita ping lalu ssh misalnya kalau ada custom port misalnya ini 8080 kita pilih dia apakah TCP udp itu udp kemudian 8080 nomor portnya yang digunakan yang berjalan lalu add jadi hanya port ini saja yang bisa diakses protokol ini saja yang bisa diakses yang lain akan terblokir baik sekarang kita coba mengakses nginx lb ini tadi usernamenya ubuntu dengan key pair yang sudah terdownload disini ngeremotenya dari komputer linux jalankan di terminal ssh min i kalau pakai os lain windows misalnya bisa pakai putih nama private key nya tadi tersimpan di folder downloads oke lalu username dan public ip nya public ip nya tadi itu ini dia enter yes nah ini ada pesan error warning unprotected private key file dianggap bahwa private key nya ini terlalu open bisa saja ada yang membaca dan mengkopi isinya misalnya kita ubah permission nya jadi 6.0.0 oke kita akses kembali oke sudah bisa login dengan username ubuntu di nginxlb kita jalankan update oke komen sudonya tanpa password jadi kita bisa langsung menjalankan perintah sudonya nah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi load balancernya kita lihat kembali atau apalagi nya kita setting load balancernya disini menggunakan nginx kemudian untuk backend backend nya ada disini jadi semua web browser nanti layani yang melayani pertama request nya itu di load balancer kemudian ini akan membagi traffic nya mengarahkan traffic nya baik semua virtual compute yang dibuat tadi itu menggunakan network name yang sama berada di region yang sama makanya ada subnet yang sama harusnya ini terhubung private ip nya karena nanti ini akan kita gunakan untuk komunikasi load balancer ke semua backend kita tes dulu bisa ping tidak ke private ip backend 1 oke bisa backend 2 dan backend ketiga oke semuanya bisa terhubung pastikan sebelumnya melakukan ping tadi di security group di 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 untuk ICMP nya sekarang kita lakukan konfigurasi di backend dulu kita konfigurasi di semua backend oke sebelumnya sudah di update kita install engine X dan kita tes untuk phb nya kurang sudah oke setelah install nginx dan php fpm nya ini supaya mudah jadi user root dulu lalu oke ini bikin variable supaya gampang nanti bikin directory tidak ketik ulang lagi oke disini memakai domain musahamian.my.id lalu bikin directory nya lalu membuat file index .php di dalam directory yang sudah dibuat isinya keterangan hostname nanti kita tes file index yang ditampilkan ini dari mana untuk menguji load balance nya bekerja oke kita bisa cek oke lalu kita buat server block nya di engine x ini konfigurasinya domain yang gunakan directory nya tadi di mana root index dan koneksinya ke untuk eksekusi script php oke lalu kita restart cek nginx nya apakah ada error restart lalu cek status oke tidak ada masalah hal ini dilakukan di semua backend ini baru backend 1 kita lanjut di backend 2 dan 3 baik untuk backend 2 dan 3 juga sudah selesai dikonfigurasi sekarang kita ke untuk load balancer nya install engine x setelah install engine x kita bikin konfigurasi untuk load balancer nya kita bikin server block yang isinya disini berbeda dengan untuk di backend backend yang lain oke disini didefinisikan upstream backend ini bisa bisa pakai nama apa saja sesuai apa kebutuhan apa mau pakai nama apa ini gak ada harusan pakai nama backend bisa yang lain kemudian secara default itu algoritma pakai Ron Robin jadi bergantian dia 1 2 3 1 2 3 dia bergantian kemudian ada secara jadi default nya pakai Ron Robin jadi kalau meskipun tidak ada keterangan disini ini kita hapus misalnya itu default nya Ron Robin kemudian kalau mau pakai ada IP hash namanya ini kalau pada saat pertama kali akses dilayani oleh BN3 misalnya dan seterusnya seperti itu kemudian list connection yang backend yang koneksinya paling sedikit itu yang digunakan disini kita pakai Ron Robin jadi nanti akan bergantian disini pendefinisian nya kemudian server name nama domain digunakan kemudian disini setting nya location disini pemanggilan untuk ke load balancer nya ke backend backend yang lain oke lalu kita save setelah itu kita restart test cek status oke nah disini tadi memakai nama domain jadi public IP ini yang harusnya kita pasang di domain yang digunakan disini memakai layanan DNS atau name server dari bisnet geo juga ada di menu domain neo DNS kita bisa create disini untuk free dapat 10 record ini saya sudah daftarkan nama domain nya lalu records sudah membuat atau menghubungkan domain ini ke IP public dari engine x load balancer nya jadi load balancer yang ada di paling depan kita tes dulu apakah sudah connect ke IP yang sudah disetkan di IP nya belum masih proses update IP jadi pastikan IP nya berubah ke public IP yang kita setkan untuk engine x load balancer nya di DNS ini baik disini domain nya sudah terhubung ke engine x load balancer sekarang kita uji di browser nah yang tampil ini file index sama-sama file index.php isinya ini yang dari backend kedua kemudian refresh lagi backend satu refresh lagi backend ketiga ini berganti-gantian kita pakai round robin yang tadi coba kita cek supaya gampang ngetes nya kita pakai ctrl ctrl oke disini akan melakukan komen ctrl sampai 99 kali bisa bisa kita lihat disini ini secara berganti-gantian dengan menggunakan round robin tadi defaultnya oke sekarang sekarang kita coba matikan salah satunya misalnya backend 2 kita anggap bisa servernya bermasalah tidak bisa dia akses atau data center ini sedang ada gangguan kalau kita refresh nah ini tetap bisa diakses karena masih ada backend line yang masih jalan jadi dengan load balancer ini ini untuk menjaga availability service harus selalu tersedia harus selalu dapat diakses salah satu caranya ini dengan menerapkan load balancer kalau kita aktifkan kembali ini sudah aktif kembali untuk backend keduanya jadi dengan dengan membedakan juga lokasi data centernya untuk tiap backend itu membantu jangan sampai kalau di satu data center atau di sini makanya satu zona yang sama satu zone yang zone itu ada masalah kita tempatkan di satu tempat akhirnya semua servisnya tidak bisa diakses itu sama saja jadi sebaiknya yang begitu menerapkan load balancer untuk backendnya ditempatkan di lokasi yang terpisah-pisah jadi kalau ada yang satu masalah di satu data center data center yang lain kan masih aktif servisnya masih bisa diakses availability-nya bisa terjaga jadi seperti itu cara instalasi dan konfigurasi khususnya di Neo-Virtual Compute ini jadi yang pertama kalau baru menggunakan Neo-Virtual Compute dipelajari dulu cara membuat Neo-Virtual Compute-nya settingan tadi ada network IP private IP kemudian nge-remotenya pakai key dan jangan lupa juga ada security group di sini yang memfilter packet jadi tidak harus mengkonfigurasi firewall langsung di virtual Compute-nya yang kalau tidak teliti bisa terjadi kesalahan kita sendiri tidak bisa mengaksesnya dan dengan security group ini kita cukup setting di portalnya bisnet gear baik sekian video kali ini selamat mencoba